Intro Dan ini pertanyaan kita yang terakhir buat Bapak Jufri Bapak Jufri, apa sih pesan dari Bapak Jufri kepada Mungkin di luar sana ada begitu banyak orang yang ingin sekali mengikuti panggilannya menjadi seorang Katolik Tapi masih mendapat tantangan dari keluarga, penolakan, dan lain sebagainya Dan juga pesan bagi mereka yang sedang belajar agama Katolik dan juga umat Katolik Silahkan Terima kasih pesan saya Kalau mau jadi Katolik itu harus jadi Katolik yang betul-betul Jangan cuma nama Katolik Sama dengan saya suspenduduk cuma KTP Tertulis Katolik Tapi dia serta tanya apa arti Bunda Maria Apa arti Katolik Gak tau apa-apa Pesan saya Coba kita renungkan Betapa baiknya Tuhan itu kepada kita dan Bunda Maria Saya sering berdoa kepada Bunda Maria dan Tuhan Yesus Puji Tuhan sampai saat ini tidak pernah dikabulkan doa saya Selalu dikabulkan Makanya saya bilang Menjadi Katolik itu Coba pahami baik-baik Dan ketika kita mendapat lawan Yang ingin merusakkan Katolik Kita bisa jawab Karena kita tahu apa arti Katolik Kita kan bukan menyembah patung Mereka katakan Bunda Maria itu patung Kenapa kalian sembah Mereka katakan Tidak Saya tidak sembah Bunda Maria Saya tidak sembah patung Ini kan cuma sebagian sarana Untuk kita menuju Kepada Yang Maha Kuasa Bunda Maria itu cuma pengantara Untuk bantu Doa Doakan Bukan kita kan dalam situ Doakanlah kami Sekarang dan waktu kami mati Bukan kami menyembah dia Tolong kabulkan Harus begini Tidak Makanya disitu Kita harus perankan Bunda Maria Dan pesan saya Bagi umat Katolik Kalau sudah Coba bikin itu HP itu Jangan cuma Rajing Di lial HP Tapi tidak berguna HP itu mungkin Ada berguna sedikit Kita bikin alarm saja Jam 6 pagi Jam 12 Jam 3 Ada kan jam 3 Mungkin kalau orang Katolik Setau itu jam 3 2 apa Iya kan Keremoni lahir Nah keremoni lahir Jam 6 Jam 12 Jam 3 Jam 6 Sore Kita Ketika saya Menjadi orang Katolik Betul-betulan Ketika Tuhan Menyembuhkan saya Di masing-masing HP itu Saya punya keluarga Baik anak saya Istri Walaupun saya Sudah laram Masih-masih Jadi tidak perlu Panggil Eh mari berdoa Lagipunnya sudah terkumpul Di baik Angelos Itu Kalau kita Merenungkan Pahami Baik-baik Bunda Maria Itu baik sekali Yang baik hati Begitu juga Tuhan Yesus Makanya Saya sampaikan Kepada Umat Katolik Belajarlah baik-baik Dalam Katolik Karena Katolik itu Indah sekali Semua ada Karena Di Katolik Mengakui Bahwa Ibu Tuhan itu ada Bunda Maria Itulah Pesan saya Cuma bagi umat Katolik Rajin-rajin berdoa Dan rajin-rajin Berbuat baik Dan jangan lupa Ketika Bunda Maria Mengabulkan Permohonan kami Jangan lupa Mengucap syukur Dan ketika Sudah dikabulkan Tidak ada Yang mengucap syukur Seperti pada Sepuluh orang Yang Tuhan Sebutkan Sepuluh orang ini Bap Sembuk Yang satu Cuma balik Lalu Tuhan Tanya Kemana Sembilannya Cuma kamu Yang balik Iya kan Dan dari segi ini Kita semakin Banyak tahu Tentang pemahaman Katolik bagaimana Dengan isi Alkitab bagaimana Rajin-rajin Saja berdoa Dan rajin Saja berdoa Dan jangan lupa Berkursi kepada Bunda Maria Sekian Terima kasih Wah Luar biasa Jadi Sama tradisi Bagaimana Semoga Kisah dari Bapak Jufri ini Menginspirasi Dan menguatkan Iman kita Dan pastinya Kita bersyukur Kita memiliki Bunda Maria Karena Bunda Maria Senantiasa Mendoakan kita Anak-anaknya di dunia Dan yang pasti Sama seperti yang sudah Bapak Jufri bilang tadi Kalau Kita bukan menyembah Bunda Maria Tetapi kita menghormatinya Sebagai ibu dari Sang Juru Selamat Mengapa kita Berdoa melalui Perantaran Bunda Maria Karena Mujisat pertama Yaitu Dalam pesta Pernikahan di Kanak Yaitu Tuhan Yesus Merubah air Menjadi anggur Itu atas permintaan Siapa? Atas permintaan Ibunya Bunda Maria Jadi Ketika kita berdoa Melalui perantaran Bunda Maria Itu sama seperti Misalnya saya Minta Bapak Jufri Doakan saya Yang ingin merantau Semoga saya sukses Sama seperti Bapak Jufri Bunda Maria Doakan saya Semoga kiranya Saya selalu diberkati Dan selalu Semangat dalam menjalani Sama seperti itu Dan Sobat Radici Sampai disini dulu Episode kita Dalam Sesi Kesaksianku Menjadi Katolik Bersama Bapak Jufri Terima kasih Bapak Jufri Semoga Tuhan Senantiasa Memberkati Bapak Dalam tugas Dan juga pelayanan Dan sampai jumpa Sobat Radici Dalam Kesaksianku Menjadi Katolik Episode selanjutnya Ave Maria Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati